Andi Syahputra Naksution menolak berdamai dengan pemilik akun Facebook bernama Nia Lim yang merupakan anak Bupati Labuhan Batu Selatan. Pernyataan ini diungkapkan usai kedua belah pihak diundang penyidik di Traskrim Suspolda Sumut untuk mediasi. Dengan ditemani kuasa hukumnya, anak Bupati Labuhan Batu Selatan menghadiri panggilan penyidik di Traskrim Suspolda Sumut untuk dilakukan mediasi terkait perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun media sosial Facebook Nia Lim yang merupakan anak Bupati Labuhan Batu Selatan dengan pelapor Andi Syahputra Naksution terlapor masuk ke ruangan cybercrime di Traskrim Suspolda Sumut dan memilih bungkam Satisapa Wartawan. Mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan pelapor Andi Syahputra tidak ingin berdamai karena tidak ada permohonan maaf dari terlapor. Pelapor pun minta kasus ini terus berlanjut, terlebih lagi telah berdampak buruk terhadap diri dan keluarganya. Andi Syahputra Naksution mengatakan, dengan kasus ini, istrinya yang merupakan guru honorer di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan diberhentikan pada 30 Januari pendatang. Merujuk kepada Restorasi Justis bahwa memang kalau bisa terjadi perdamaian maka berdamai itu saran dari kepolisian cuman bukan menjadi patokan utama. Nah, karena tidak terjadi perdamaian maka kami harap tadi melalui pengacara saya bahwa proses ini tetap dilanjutkan dan berharap kami menjadi tersangka terlapor ini. Kita coba untuk memfasilitasi mediasi kepada keduanya. Dan keduanya hari ini hadir, tetapi untuk kelanjutan bagaimana prosesnya kita masih menunggu dari hasil mediasi yang dilakukan. Sebelumnya, Andi Syahputra Naksution merasa tidak terima dirinya dicaci serta difitnah berhutang kepada Bupati Labuhan Batu Selatan yang ditulis di media sosial oleh terlapor Nialim yang merupakan anak Bupati Labuhan Batu Selatan. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polda Sumut. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Air Langgan, Nusantara TV melaporkan.